assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam guys salam dari Jepang ini semangkanya udah selesai guys udah kering semua pohonnya tinggal kita bereskan ini kita buang-buangin dulu sama ini putih-putihnya teleponnya ini udah berusia sekitar ini bulan 7 berarti udah sekitar 9 bulanan ini pohon semangkanya guys jadi wajar kalau udah pada mati musimnya juga udah musim panas nggak enak lagi semangkanya semangkanya udah kepanasan nah ini berat banget ini cara pemberesannya ini repot panennya enak tapi saat pemberesannya dulu males lumayan ini bisa kita review dulu ini kita makan kita makan di luar ya semangkanya masih seger ini oke sekarang kita buka dulu walaupun nggak begitu seger karena kepanasan kan guys tapi masih enak lumayan masih seger masih manis jadi tadi aku habis nyemprot ini nyemprot kerubut nunggu bosnya lama ngejemput jadi bisa istirahat dulu sama makan semangkau lumayan segera nyegur ke tenggorokan lumayan segera nyegur ke tenggorokan alhamdulillah segera nyegur ke tenggorokan nah ini greenhouse nya punya tetangga guys anak buahnya orang Indonesia juga ini lagi diganti mau diganti plastik nih tuh plastiknya udah pada robek semua kan jadinya pada diganti guys nah ini agak repot nih apalagi mereka cewek ini guys bener-bener repot kalau berat menurut aku ini berat soalnya mereka cewek gitu apalagi kalau anginnya kencang bah susah banget ini masang plastiknya nih nah ini plastiknya nih jenis ultrafi ultrafi atau apa-apa ya pokoknya anti ultrafiolet lah gitu loh kalau punya aku udah pada rusak tuh udah pada jelek-jelek nggak apa-apa yang penting tetep kita ada kerjaan nah itu ini udah nggak kepake nih sebenernya karena semangkanya udah mati ini nyewa ini guys nyewanya 500 ribu 3 bulan sebenernya udah nggak kepake tapi belum dikembalikan ini greenhouse nya nih satu greenhouse ini butuh waktu kalau pembangunan sih ya butuh waktu satu greenhouse ini berapa ya 4 hari lah 4 hari selesai guys tergantung yang ngerjainnya juga kan butuh biaya sekitar ini kurang lebih panjangnya 30 meter butuh biaya sekitar 50 jutaan lah ini mahal lah guys tapi disini 50 juta itu nggak begitu kerasa lah buat panenan gitu sekitar 2 bulan udah balik modal kalau panenannya bagus guys makanya disini tuh bener-bener terjamin lah berani modal juga karena harga jualnya tuh menguntungkan ya begini lah guys guys dari jadi plastiknya itu dijepit disini guys pengancingnya disini dijepit pakai ini nih nah dijepit pakai kawat yang bengkok ini nah dimasukin sini ini kan ada lengkungannya nih nah jadinya bisa buat pengancingnya ini hitungannya masih bagus lah ini rangkanya masih bagus jadi mereka tinggal plastik ganti plastik aja nah plastik ini nanti bisa bertahan di atas 5 tahun guys awet ya tergantung cuacanya lah biasanya kalau robek dikit terus kena angin nih itu gitu jadi gede oke tapi kalau mereka rapet terus nggak kena angin jadi awet bisa di atas 5 tahun lah ini mereka kayaknya ditanemin sawi itu tapi nggak tahu nanti soalnya ganti musim itu ganti tanaman juga guys jadi pengancingnya ada tiga satu dua tiga empat sama di bawah kalau disini cuma satu di sampingnya terus lebihnya ini buat bawah juga ada kecil potongan terus disini nanti juga ada jendelanya ya nah beginilah nih host siapa ini aku review nih ketahuan orangnya dimarah ini nani atin dayo damai dayo ya abis nunggu bos lama banget jemputnya nah tunggu guys ya kita tunggu nanti jadinya gimana oke boom oke sampai ketemu di videoku berikutnya video yang nggak bermutu jangan ditunggu-tunggu di videoku karena videoku nggak bermutu ini hanyalah iseng-isengan nyambi ketika kerja nggak ada bosnya nyambi iseng-isengan guys karena kalau serius mau bikin video bagus sebenarnya bisa gitu tapi ya itu karena kita nyambi kerja kan jadinya asal-asalan yang penting bisa menampilkan lah jenis-jenis kegiatanku kesehariannya dan pertanian itu kayak apa ya ya guys ya kalau mau review lengkapnya nggak bisa mohon maaf banget soalnya makanya video aku tuh nggak bermutu ya beginilah guys guys nyambi kerja ini aja udah untung bosku boleh karena aku ngerekam kalau tempat-tempat lain tuh nggak boleh banget ngerekam guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arigatuh kusimastak jamataneh terima kasih terima kasih